Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bakal CEO JDT FC dan penasihat orang muda Ed Khairi Jamaluddin. Khairi menyiarkan semula hantaran itu dan membayangkan kesediaannya untuk menerima tawaran tersebut. Satu pintu ditutup, yang lain akan terbuka. Rezeki di tangan Allah, kata bekas Ketua Pemuda UMNO itu. Hantaran kedua, Tunku Ismail pula diberi caption Presiden Klub JDT FC dan penasihat orang muda Johor. Khairi sebelum ini dilihat meminati sukan terutamanya bola sepak dan pernah dilantik sebagai timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada tahun 2007. Selain itu, dia juga adalah bekas Menteri Belia dan Sukan dari 2013 hingga 2018. Pada 2020, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar melantik Tunku Ismail untuk mengetuai semua aktiviti belia di negeri itu. Antara inisiatif yang dianjurkan ialah Johor Yodhub HAB yang ditubuhkan pada 2014 di bawah pihak berkuasa wilayah kemajuan Iskandar IRDA sebagai platform untuk berkumpul, bertukar idea dan menganjurkan pelbagai aktiviti. Semalam, bersatu dan gerakan juga mempelawa Khairi Jamaluddin untuk menyertai parti mereka selepas dia dipecat daripada UMNO. Terima kasih telah menonton!